Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kegiatan keluargaku Nah ibu contohkan disini, kalian dibuka bukunya ya Nah disini ada contoh kegiatan keluarga Siti Nah kalian bisa lihat apa yang sedang Siti lakukan disini Iya betul, Siti sedang melakukan atau melakukan kegiatan makan pagi bersama keluarganya Oke apa saja yang Siti lakukan sebelum makan pagi bersama Iya ibu Siti menyiapkan makanan Siti membantu ibunya menyiapkan makanan Kemudian mereka makan pagi bersama yaitu ada ayah, ibu, dan Siti Nah bagaimana cara penulisan makan pagi bersama ya anak-anak Nah kalian lihat di papan tulis ya Sudah ibu tempelkan disini ya Nah disini ada huruf M, ada huruf A, ada huruf K, ada huruf A, dan ada huruf M Ya dibaca makan, oke Yang bawahnya ya anak-anak ya Nah ada huruf P, ada huruf A, ada huruf G, dan ada huruf I Dibaca pagi Oke yang bawah ya Ada huruf B, ada huruf E, ada huruf R, ada huruf S, ada huruf A, ada huruf M, dan ada huruf A lagi Dibaca bersama Nah kalau kita gabung Apa bacaannya anak-anak? Ya makan pagi bersama Apakah kalian bisa menulisnya? Bisa ya? Nah coba kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing Tulisan yang ada disini ya Oke Nah kira-kira apakah anak-anak sekalian selalu melakukan kegiatan pagi makan pagi bersama? Tentu saja iya ya Oke banyak ya anak-anak sekalian yang makan pagi bersama keluarganya Nah kira-kira makan pagi bersama itu? Atau kegiatan kita makan bersama keluarga? Apakah ada aturan-aturan tertentu? Tentu ada ya Nah seperti disini ibu contohkan aturan makan keluarga Siti Nah kalian bisa lihat di bukunya ya Aturan makan di rumah Siti Apa yang dilakukan Aturan-aturan makan yang dilakukan di rumah Siti? Ya yang pertama Duduk dengan tertib Ya kalau kita mau makan ya anak-anak ya duduk yang rapi Yang sopan ya Kemudian apa anak-anak? Ya membaca doa sebelum makan Ya anak-anak harus membaca doa dulu ya sebelum makan ya Oke Kemudian yang ketiga Makan secukupnya Nah ini ya anak-anak ya kadang-kadang kita sering lupa ya Kalau makan itu apa kata Biasanya terlalu berlebihan ya Karena yang berlebihan itu tidak baik ya Jadi kita makan secukupnya saja ya Kemudian setelah makan kita mengucapkan Rasa syukur Biasanya kalau kita umat Islam Mengucapkan rasa syukur dengan kata Alhamdulillah Iya betul Nah ini yang terakhir anak-anak Apa yang dilakukan keluarga Siti setelah makan pagi bersama? Iya betul Merapikan kembali meja makan Nah siapa yang kalau di rumah setelah selesai makan Sering membantu ibunya merapikan lagi meja makannya Oh semuanya pinter anak ibu ya Sering membantu ibu Sering membantu ayah di rumah ya Terutama membantu ibu ya Membantu ibu Merapikan meja makan setelah selesai makan Oke Nah sekarang Ibu beri tugas untuk kalian semua ya Sudah ibu bagi ya kelompoknya ya Nah Jadi nanti setiap kelompok Kalian membuat Aturan makan di rumah masing-masing Dituliskan ya Kalian diskusikan bersama kelompoknya Nanti kalian buat Aturan makan yang ada di rumah kalian Paham ya? Oke Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada Oke Sekarang Kalian kerjakan Kalau sudah selesai nanti dikumpul Oke Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini Apa kesimpulan yang dapat kita simpulkan Untuk pembelajaran kita hari ini? Iya betul Kita jadi mengetahui Apa saja kegiatan-kegiatan kita di rumah bersama keluarga Dan Apa saja aturan-aturan makan yang ada di rumah kita Oke Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ya Kita berdoa dulu ya Berdoa Mulai Berdoa Selesai Nah Sebelum kita Akhiri Pembelajaran kita Sebelum kita pulang Anak-anak rapikan dulu tempat duduknya Rapikan dulu Aletulisnya Masukkan ke dalam tas Kita bersiap Pulang Nah Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini Ya anak-anak ya Kalau ada salah-salah kata Ibu mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax